. Dilansir BBC, setidaknya ada 5 kelompok yang mengambil bagian dalam serangan bersama Hamas melawan Israel. 1. Jihad Islam Palestina atau Brigade Al-Quds Brigade Al-Quds atau Jihad Islam Palestina dianggap sebagai kelompok yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua di Gaza. Kelompok ini didirikan pada tahun 1980-an sebagai sayap militer gerakan Jihad Islam yang lagi-lagi, seperti kebanyakan kelompok lainnya, dicap sebagai organisasi teror oleh pemerintahan negara barat. Kelompok ini menjadi terkenal setelah mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan pasukan Israel, di kampung Ungsi Jenin di tepi barat pada tahun 2002. Kelompok ini disebut memiliki sekitar 2.000 anggota. Hubungan Al-Quds dengan Iran diperkirakan lebih kuat dibandingkan dengan Hamas. 2. Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau Brigade Abu Ali Mustafa Dulu dikenal sebagai pasukan perlawanan rakyat, Brigade Abu Ali Mustafa kini merupakan sayap militer Front Rakyat untuk pembebasan Palestina, kelompok beraliran Marksis-Leninis atau Komunis. Kelompok ini terkenal karena melakukan pembajakan pesawat dan serangan global tingkat tinggi lainnya, terutama pada tahun 1960-an dan 1970-an. Sebelum kebangkitan Hamas, PFLP adalah kelompok Palestina terbesar kedua. Beberapa laporan menyebutkan mereka melakukan penyanderaan dalam serangan tanggal 7 Oktober lalu. 3. Brigade Al-Nasir Salah al-Din Brigade Al-Nasir Salah al-Din didirikan pada tahun 2000. Kelompok ini dilaporkan telah berpartisipasi sebelumnya dalam serangan gabungan dengan Hamas, termasuk penculikan tentara Israel bernama Gilad Solit pada tahun 2006. Brigade ini adalah vaksi terbesar ketiga di Gaza, sekutu Hamas dan PIJ, serta berkontribusi pada kekuatan kepolisian di Gaza. Mereka cukup kuat untuk menembakkan roketnya sendiri ke Israel dan mengetelai bahwa mereka menangkap beberapa tentara Israel pada tanggal 7 Oktober tanpa memberikan bukti apapun. 4. Brigade Syahid Al-Aqsa Brigade Syahid Al-Aqsa adalah sebuah kelompok militan yang terkait dengan gerakan Fatah, meski tidak didukung langsung. Fatah adalah kelompok politik sekuler yang menjalankan otoritas Palestina di tepi barat. Namun setelah mereka kehilangan kendali atas Gaza yang jatuh ke tangan Hamas pada pemilu tahun 2006, mereka dipaksa keluar dari wilayah tersebut oleh Hamas pada tahun berikutnya. Beberapa anggotanya ambil bagian pada tanggal 7 Oktober. 5. Brigade Mujahidin Sama dengan kelompok sebelumnya, Brigade Mujahidin memiliki akar pada kelompok Fatah. Selain itu, kelompok ini juga memiliki kaitan dengan jihad Islam dan ideologi agama ekstrim. Ini adalah kelompok lain yang mengeklaim melakukan penyanderaan orang Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Tribun X Menghadirkan lokal menjadi Indonesia